Kita telah mempunyai penutup lantai atas dan juga plafon Kemudian kita akan melakukan extrude pada dinding dengan menyisakan lubang pada pintu dan jendela Tetapi sebelum melakukan itu, ada beberapa hal yang penting Yaitu ketika kita tadi mengextrude dan juga duplikasi Ada kemungkinan titik-titik berada pada posisi yang sama Atau istilahnya adalah doubles Untuk itu kita akan mencoba membuangnya Tekan A untuk select all Kemudian saya pilih disini W Untuk special menu, pilih remove double Kita akan remove 55 vertice Klik kiri untuk konfirmasi Sekarang saya tekan A untuk non-selection Tekan 1 untuk berada pada front view Kemudian saya zoom Supaya lebih mudah melihatnya seperti ini Saya akan menggunakan vertex selection Control tab disini saya akan pilih Vertice selection Kemudian disini saya akan menggunakan border selection B Lalu saya akan memborder pada bagian ini Oke ada hal yang kita lewatkan yaitu dimana disini limit visible nya aktif Kita A dulu untuk non-selection Kita non-aktifkan juga limit visible nya seperti itu Baru tekan B kemudian saya akan membuat border pada bagian atas ini Tekan 7 untuk berada pada top view Disini saya tidak akan memilih pada bagian teras Juga tidak pada bagian jemur dan juga pada bagian entrance depan ini Saya akan menon-aktifkannya Untuk itu saya akan gunakan B dua kali Untuk berada pada paint selection mode Kemudian sambil menekan A Saya akan membrust pada bagian ini Sehingga tidak ada bagian ini yang terpilih Oke seperti itu Juga titik ini dan Dua titik disini Lalu saya juga tidak akan memilih pada bagian ini Saya kecilkan brush size nya dengan menggunakan scroll Saya kemudian alt dan klik ini Saya selalu menekan alt untuk membrust Yang berarti menon seleksi Kemudian sekarang saya akan melakukan Pemilihan untuk bagian pintu Tidak akan kita pilih Demikian juga pada bagian lantai ini Untuk itu saya coba berpindah kepada face mode Tapi sebelumnya kita keluar dulu dari paint selected mode Oke seperti ini Lalu saya akan coba Untuk Berpindah kepada select mode Saya pilih face disini Pastikan saya disini Menggunakan limit selection to visible Shift klik kanan pada lantai ini Shift klik kanan pada lantai ini Demikian pula pada lantai ini Seperti itu Lalu juga sama pada lantai ini Berikutnya adalah juga Saya tidak akan memilih pintu Saya mengetahui pintunya berada disini Jika kalian ingin pasti Maka gunakan Gambar pada side by side dari sisi Dena lantai atas Ataupun gambar-gambar lainnya sebagai referensi Tetapi karena saya mengetahui pasti Maka saya langsung menggunakan Tidak memilih pintu tersebut Lebih lanjut juga Pada bagian sisi kiri ini Dimana pada bagian ruang tamu Dan entrance ini Saya mengetahui dari perspektif Sketsa dan juga dari tampak Bahwa pada sisi ini Terdiri dari kaca yang Dari lantai atas Menembus terus sampai ke atap Oleh karena itu juga disini Saya tidak akan menggunakan dinding Dengan demikian saya tidak akan seleksi Saya tekan B dua kali Kemudian saya zoom Lalu saya tekan alt Disini saya tidak akan memilih Seperti ini Klik kanan untuk keluar dari paint selection mode Saya coba zoom Mungkin ada bagian yang tersisa Kita akan lihat dari zoom Karena akan lebih jelas tampaknya Ya kelihatannya masih ada Saya coba B dua kali Border selection Alt Dan saya memilih pada bagian ini Juga pada bagian ini Oke Kemudian juga Lantai ini saya tidak akan Gunakan dinding tersebut Sampai ke titik atas Kalau sudah klik kanan Untuk keluar dari paint selection mode Saya coba zoom out Kemudian disini Sekarang saya akan Meng-extrude Saya pastikan dulu Semuanya sudah dalam keadaan Yang benar Kemudian oke Saya lakukan satu Untuk numpad Saya akan extrude Tekan E Lalu pilih region Pastikan berada pada sumbu Z Tekan Z Dan untuk tingginya Saya pilih adalah 0,75 Enter Kita lihat sekarang pada Orthographic View Kelihatan sudah betul Lalu sekarang kita akan Menggunakan extrude Tanpa pada bagian dinding Kita telah melakukan Extrude pada bagian dinding Tanpa pada bagian pintu Sekarang kita juga Akan melakukan extrude Tanpa bagian jendela Tetapi kita perhatikan disini Pada bagian sisi tepi ini Saya mengetahui Bahwa disini Ada jendela Dimana bahwa Yang sekarang ini Adalah duplikasi Dari lantai dasar Yang tanpa jendela Oleh karena itu Kita akan coba Perbaiki pada bagian ini Kita kembali kepada Top View Dengan menekan 7 Lalu kita coba Zoom terlebih dahulu Untuk bagian tersebut Kita lihat disini Saya tidak mempunyai Diretan jendela Untuk pada bagian ini Oleh karena itu Saya tekan A untuk non-selection Saya Memilih Untuk menggunakan Control Tab Disini saya akan Gunakan edge selection Lalu saya akan memilih Garis ini Saya akan gunakan Extrude Tetapi sebelum Menggunakan Extrude Perhatikan disini Limit visible to selection Saya uncheck Sehingga ketika Saya mengextrude Ataupun memilih Maka saya Memilih Atau mengextrude Ke bagian Di bawahnya Untuk itu Sekarang saya tekan E untuk Extrude Dan pastikan Berada pada Sungguh Y Saya tekan Y Saya geser sedikit Klik kiri Konfirmasi Hal yang sama Extrude Y Klik kiri Untuk konfirmasi Extrude Y Extrude Y Klik kiri Konfirmasi Jika Anda ingin Secara akurat Membuat jendela tersebut Anda dapat menggunakan Tekan Z Untuk berada Pada Wireframe mode Sehingga kita bisa Melihat tembus Sampai ke Background kita Tetapi disini Saya hanya melakukan Secara cepat saja Sehingga Kita bisa Memperkirakan Bahwa saya mempunyai Diretan jendela Disini Saya tekan Z lagi Untuk berada pada Shading mode Disini saya akan Menekan Satu Untuk berada Pada Front view Lalu saya akan Control tab Untuk berada pada Select mode Saya pilih disini Vertis select mode Kemudian Saya tekan A Untuk non selection B Untuk border selection Saya akan memilih Pada bagian atas ini Kemudian Saya akan tekan 7 Untuk berada Pada top view Saya coba Zoom Out terlebih Lalu Untuk berada Pada Kondisi yang Memudahkan kita Untuk melihat Oke Disini Kemudian Saya tidak akan Memilih Bagian jendela Untuk itu Saya akan Berada pada Control tab Lalu pilih Disini Face mode Dan pastikan Disini Limit selection Aktif Sekarang Saya akan Memilih Bagian Dimana Tidak Tidak Menseleksi Jendela Saya tekan Shift Kontrol Klik Kanan Kemudian Saya tahu Disini ada Jendela Shift Kontrol Kanan Demikian Seterusnya Hal yang Sama Disini Lalu Pada Bagian Jendela Disini Dan Jendela Ini Serta Jendela Ini Kelihatannya Sudah Ada Jendela Ini Dan Juga Jendela Ini Oke Kelihatannya Sudah Tidak Terpilih Semua Jendelanya Saya kembali Kepada Frontview Menekan 1 Pada Numeri Keypad Tekan E Untuk Extrude Pilih Region Pastikan Pada Sumbu Z Lalu Saya tahu Tingginya Adalah 2 Meter Dikurangi 0,75 Yaitu 1 Meter 0,25 Enter Kita Seperti Ini Kelihatannya Kita Sudah Membuat Dinding Kita Extrude Tanpa Bagian Pintu Dan Jendela Cara Cara Yang Sama Akan Kita Lakukan Untuk Bagian Atas Dari Jendela Untuk Itu Saya Sekarang Tekan 7 Untuk Berada Pada Top View Sekarang Saya Akan Memilih Bagian Jendela Di Sini Saya Akan Tekan A Untuk Non Selection Kemudian Saya Akan Memilih Garis Ini Dengan Menekan Shift Saya Tahu Bahwa Jendela Ini Dan Jendela Ini Juga Disini Seperti Itu Juga Disini Saya Mengetahui Lalu Saya Akan Melihat Lagi Di Bagian Yang Lain Yaitu Pada Bagian Ini Juga Ini Dan Ini Ya Kelihatan Sudah Saya Lakukan Semua Berikutnya Adalah Sekarang Cara Yang Sama Saya Lihat Dari Kondisi Front Yaitu Tekan 1 Pada Numer Equiped Lalu Sekarang Saya Akan Duplikat Shift Dan D Lalu Saya Akan Menekan Sumbu Z Lalu Saya Akan Menghitung Tingginya Adalah 1,25 Saya Akan 1,25 Enter Kita Lihat Sekarang Disini Saya Sudah Mempunyai Ada Sedikit Kesalahan Disini Kita Dapat Memperbaikinya Kemudian Kita Lihat Disini Bahwa Pada Bagian Di Atas Jendela Sekarang Pun Saya Telah Mempunyai Face Untuk Itu Sekarang Saya Coba Tekan A Untuk Non Selection Saya Akan Memilih Face Ini Kemudian Saya Akan Coba Delete Pilih Face Maka Saya Akan Delete Face Tersebut Ada Sedikit Kesalahan Seharusnya Disini Adalah Jendela Dan Kita Disini Seharusnya Tidak Mempunyai Dinding Face Yang Ini Maka Sekarang Saya Bisa Lakukan Dengan Memilih Face Ini Kelihatannya Face Ini Tidak Mempunyai Batas Oleh Karena Itu Sekarang Saya Coba Tekan X Untuk Hapus Saya Hapus Face Seperti Ini Demikian Pula Pada Face Yang Ini Sama Tekan X Kemudian Saya Pilih Face Sehingga Terhapus Sekarang Saya Sudah Mempunyai Lubang Untuk Jendela Tersebut Kita Coba Lihat Turunkan Sedikit Saya Akan Mencek Satu-satu Terlebih Dahulu Untuk Bagian Jendela Kita Apakah Mempunyai Face Pada Bagian Atasnya Ya Kelihatannya Sudah Semua Dengan Demikian Kita Akan Bisa Membuat Untuk Ring Balok Dan Seterusnya Kita Sekarang Membutuhkan Dinding Tersebut Utuh Di Atas Jendela Dan Juga Di Atas Pintu Untuk Itu Sekarang Saya Akan Memulai Dari Bagian Pintu Kemudian Saya Akan Double Atau Duplikasi Ke Bagian Atas Sekarang Kita Lihat Pada Top View Seperti Ini Saya Sekarang Akan Memilih Hanya Pada Bagian Pintu Tekan A Untuk Non Selection Kemudian Pastikan Kita Berada Pada Face Selection Mode Control Tap Di Kita Pilih Face Lalu Pastikan Pula Bahwa Klik Kanan Untuk Bagian Pintu Ini Shift Klik Kanan Saya Akan Memilih Semua Bagian Pintu Saya Sudah Tahu Disini Ada Pintu Dan Sekali Lagi Jika Kita Tidak Yakin Pintu Kita Berada Dimana Kita Dapat Melakukan Dengan Menggunakan Side By Side Gambar Sehingga Kita Bisa Mempunyai Referensi Tetapi Disini Karena Saya Sudah Melihat Gambarnya Dan Sekarang Langsung Melakukannya Saja Kita Lihat Disini Pintu Sudah Terpilih Semua Kemudian Saya Akan Melihat Pada Front View Tekan 1 Lalu Disini Saya Akan Menduplikasi Shift D Dan Saya Akan Memastikan Berada Pada Sumbu Z Lalu Saya Tahu Ketinggiannya Adalah 2 Maka Saya Akan Menekan 2 Lalu Saya Pilih Disini Enter Kemudian Kita Coba Lihat Dari Kondisi Ortografik Terlihat Disini Bahwa Saya Telah Mempunyai Face Di Atas Pintu Keliatannya Ada Yang Terlewatkan Yaitu Pada Bagian Atas Sini Dan Juga Pada Bagian Sini Jika Kita Zoom Maka Kita Lihat Disini Bagian Ini Terputus Dan Juga Pada Bagian Ini Serta Kita Lihat Disini Pada Bagian Ini Tidak Mempunyai Face Untuk Itu Akan Kita Perbaiki Saya Tekan Control Tab Saya Pilih Edges Kemudian Saya Memilih Titik Garis Ini Dan Shift Garis Ini Lalu Saya Tekan F Untuk Mengisi Menjadi Face Lalu Cara Yang Sama Saya Gunakan Sekarang Untuk Ini Saya Memilih Garis Ini Shift Garis Ini Lalu Saya Tekan F Untuk Membuat Menjadi Face Demikian Pula Pada Garis Yang Ini Dan Garis Yang Ini Tekan F Ups Sepertinya Tidak Tepat Saya Coba Zoom Pindahkan Posisinya Supaya Kita Bisa Melihat Dengan Pasti Saya Tekan A Untuk Non Selection Garis Ini Dan Juga Shift Klik Kanan Garis Ini Tekan F Maka Maka Akan Mempunyai Face Coba Kita Zoom Out Kali Ini Kita Akan Coba Cek Benar Benar Kemudian Kita Lihat Pada Semua Sisinya Kita Lihat Mungkin Pada Sudut Yang Ini Kita Mempunyai Bagian Yang Tertinggal Pula Terutama Pada Bagian Sini Ya Keliatannya Sudah Beres Semua Saya Mengetik 7 Untuk Berada Pada Top View Saya Zoom Alt Lalu Disini Kita Akan Lihat Kondisinya Kemudian Saya Akan Tekan 1 Untuk Berada Pada Front View Saya Sekarang Akan Tekan A Untuk Non Selection Kemudian Ctrl Tab Saya Akan Merubah Menjadi Vertice Select Mode Disini Saya Tekan B Untuk Border Selection Sebelum Saya Memborder Selection Pastikan Disini Bahwa Limit Selection Adalah Tidak Aktif Saya Coba Keluar Dulu Dari Border Ini Kemudian Saya Klik Ini Untuk Tidak Aktif Tekan B Lagi Untuk Border Selection Klik Disini Tekan 7 Untuk Lihat Dari Top View Kelihatannya Semua Terpilih Kemudian Saya Akan Kembali Kepada Top View Seperti Ini Front View Maksud Saya Lalu Disini Saya Akan Extrude E Untuk Extrude Pilih Region Kemudian Saya Memastikan Bahwa Extrude Saya Berada Pada Sumbu Z Maka Saya Akan Membuat Tingginya Adalah Menjadi 60 cm Maka 0,6 Enter Kemudian Kita Coba Lihat Dari Sisi Orthographic View Ya Kelihatannya Sudah Cukup Baik Saya Tekan Tab Untuk Berada Pada Object Mode Saya Tekan Tab Lagi Untuk Berada Pada Edit Mode Kita Perhatikan Disini Kelihatan Seperti Itu Limit To Selection Sekarang Saya Cek Atau Aktifkan Kita Lihat Sekarang Sudah Semua Berikutnya Adalah Kita Akan Membuat Ring Balok Tetapi Kita Membutuhkan Ring Balok Tersebut Untuk Pada Bagian Kaca Di Sebelah Kiri Ini Oleh Karena Itu Saya Coba Geser Kemudian Saya Coba Putar Sedikit Seperti Ini Kemudian Saya Akan Coba Zoom Saya Akan Memilih Face Ini Kemudian Saya Akan Duplikat Ke Atas Untuk Itu Saya Ganti Dengan Control Tab Saya Pilih Di Sini Adalah Face Selection Mode Dengan Kondisi Limit Visible Aktif Saya Akan Memilih Pada Face Ini Klik Kanan Kemudian Shift Klik Kanan Shift Klik Kanan Kemudian Ini Demikian Lalu Ini Jika Terasa Sulit Kita Bisa Zoom Oke Telah Terpilih Semua Saya Akan Duplikat Shift Dan D Kemudian Saya Pastikan Duplikat Saya Adalah Berada Sumbu Z Lalu Disini Saya Akan Membuat Tingginya Adalah 2 Meter 60 Centi Maka 2,6 Enter Sekarang Saya Sudah Mempunyai Posisi Untuk Ring Balok Saya Kemudian Saya Coba Pindahkan Ke Top View Zoom Out Seperti Ini Lalu Kita Berada Pada Front View Tekan 1 A Untuk Non Selection Sekarang Saya Akan Berpindah Kepada Vertice Selection Tekan B Untuk Border Selection Saya Akan Memilih Border Selection Pada Atas Ini Kemudian Saya Oke Kita Lupa Sekali Lagi Untuk Menon Aktifkan Limit Selection Kita Non Aktifkan A Untuk Non Selection B Border Selection Sekarang Saya Akan Memilih Bagian Atas Ini Kemudian Saya Akan Extrude E Untuk Extrude Pilih Region Dan Pastikan Extrude Sumbu Z Tekan Z Kemudian Ketinggiannya Untuk Ring Balak Tersebut Adalah 40 cm Oke Saya Melakukan Kesalahan Klik Kanan Saya Lakukan Lagi Extrude E Kemudian Pilih Region Pastikan Pada Sumbu Z Tekan Z Kemudian Tekan 0,4 Enter Sekarang Sekarang Lihat Dari Posisi Orthographic Oke Saya Tekan H Untuk Non Selection Seperti Ini Kemudian Saya Akan Menekan Tab Untuk Berada Pada Object Mode Keliatannya Kita Telah Selesai Membangun Dinding Untuk Lantai Atas Berikut Dengan Ring Balak Lebih Lanjut Adalah Kita Akan Membangun Dinding Plus Dengan Atap Tetapi Sebelum Melakukan Itu Sekali Lagi Yang Perlu Diingat Adalah Setiap Kita Setelah Melakukan Extrude Kemudian Duplikasi Dan Sebagainya Ada Kita Mencek Posisi Dimana Titik Yang Double Oleh Karena Itu Sekarang Saya Tekan Tab Lagi Untuk Berada Kepada Edit Mode Tekan A Untuk Select All Tekan W Untuk Special Menu Pilih Remove Double Disini Kita Akan Remove 373 Vertis Setelah Selesai Saya Tekan Tab Untuk Berada Kepada Object Mode Dengan Demikian Berikutnya Kita Akan Membuat Untuk Atap Dan Dinding Pada Tutorial Berikutnya Tidak Tidak Tidak